oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya memberikan materi untuk kelas desain perkenalkan, nama saya Afgan Rezki Ausintayi Flihan dari staff media kreatif Al-Fatih tahun 2021 oke, disini materi kelas desain yang akan saya sampaikan nanti itu berkaitan dengan layouting di aplikasi Canva ini karena aplikasi Canva ini terbilang mudah dan juga tidak memerlukan aplikasi eksternal atau kita tidak perlu menginstallnya lagi oke, nanti jika ada salah atau apapun yang saya sampaikan saya diharapkan bisa maklum karena saya juga masih dalam tahap belajar dan kita semua dalam keadaan sama-sama belajar oke, jadi disini saya akan membahaskan dulu apa sih itu layout oke, jadi layout adalah letak suatu elemen desain terhadap elemen lain dalam suatu bidang media tertentu sebagai pendukung pesan yang akan disampaikan nah, jadi layout itu nanti kita tentang letak-letak baik itu teks baik itu warna dan juga elemen-elemen yang ada ketika kita mendesain gitu jadi layout ini biasanya kita butuhkan untuk berbagai dimensi seperti dimensi dimensi platform social media misalnya instagram facebook youtube linkedin twitter pinterest dan juga sebagainya untuk lebih jelasnya yaitu layout adalah tata-tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan di dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu jadi sebelum kita mendesain sesuatu kita sudah membuat konsep apa yang akan kita desain agar nantinya kita ketika mendesain kita sudah tahu apa yang akan kita buat dan juga apa yang kita akan kerjakan gitu baik dari segi penataan elemen desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan artistik ini juga dapat disebut sebagai bentuk dan manajemen lapangan tujuan utama tata letak adalah untuk menyajikan elemen gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan nah contoh seperti kita menggunakan kanva disini disini kita sudah diberikan berbagai macam contoh layout misalnya dari presentasi nah disini kita sudah beberapa layout contoh layout presentasi yang sudah disediakan nah kita bisa menggunakan salah satunya video sosial juga ada mungkin dari status whatsapp video video juga kita harus memiliki layout dan juga sebagainya disini juga ada fitur template yang lebih jelas lagi terkait dengan layout-layout layout yang akan kalian gunakan nantinya mencari template seperti template poster resume kiriman instagram logo dan sebagainya yang seperti sudah saya sebutkan tadi nah disini contoh-contoh beberapa layout yang bisa digunakan di dalam browser kanva ini nah disini ada kiriman instagram logo kisah anda kartu dan juga banyak lagi apalagi infografis ini ya ini sangat penting untuk kita membuat semacam info-info edukasi dan juga sebagainya nah disini beberapa layout yang digunakan oleh aplikasi kanva nah kita akan mencoba layout untuk aplikasi aplikasi untuk instagram kita coba terlebih dahulu nah disini kan saya membuatnya pas sekali di malam itu latha malam tanggal 20 jadi banyak sekali layout yang apa ya namanya istilahnya terkait dengan besok itu akan terjadi hari apa misal akan terjadi hari raya idul fitri nah nanti disini juga banyak sekali template-template hari raya idul fitri nah disini bahkan banyak sekali layout-layout sudah disediakan nah oke lanjut kita ke prinsip layout nah jadi prinsip layout itu sebenarnya ada 4 yang pertama mulai dari balance keseimbangan yang artinya penggunaan ukuran yang merata atau seimbang jadi seperti ini kita gunakan template ini sebentar dulu nah ini yang dimaksud keseimbangan itu disini ini seimbang yang artinya ya berpusatnya disini di tengah jadi tidak miring ke sini dan juga tidak miring ke sini seperti contoh begini nah tidak miring seperti ini karena jika dilihat seperti ini ini terkesan tidak lurus dan juga mengganggu pemandangan gitu dan juga selanjutnya ada irama yaitu kesan gerak yang timbul atau bentuk variasi yang berulang secara konsisten nah kan tadi variasi yang berulang nah ini juga berulang ini disini kalau dilihat nah ini kan ada kubah yang sama antara kiri dan juga kanan nah ini termasuk variasi berulang jadi kita menggunakan point of interestnya itu yang di tengah yang kubah yang paling berbeda sendiri ini yang paling besar kita menjadikannya itu di tengah oke selanjutnya ada emphasis yaitu titik berat pembeda objek satu dengan yang lainnya dengan penambahan titik berat pada ruang tertentu nah ini dia titik berat seperti sebenarnya sama ya dengan irama namun disini titik berat itu ya kita meletakkan ini tepat di tengah gitu tidak geser terlalu ke kiri dan juga tidak geser terlalu ke kanan gini karena ini ya dilihat sudah ya istilahnya tidak enak selanjutnya yaitu ada unsur unit atau kesatuan nah disini terlihat desain yang dibawakan kanva ini terlihat menyatu ya mulai dari ini pemilihan ini yang biru tua dan juga backgroundnya disini langit-langit biru muda dan juga ini pemilihan itu juga tepat apalagi warna ya kita harus memperhatikan sekali warna dalam pemilihan tiap desain layout karena warna ini sangat berpengaruh misal kita mengganti warna ini menjadi warna pink misal nah itu tidak tidak apa ya tidak cocok gitu dengan warna angka lebih baik ketika backgroundnya itu berwarna gelap atau berwarna ketua-tuaan gitu kita cari aman kita menggunakan putih nah itu paling aman jika kita kita bisa juga juga bisa menggunakan warna yang sama tapi dengan tingkat kemudahan atau apa namanya ya tingkat mud apa sih warna yang lebih cerah dan juga lebih mudah gitu misal ini ini masih bisa di compare gitu kita juga bisa nah disini ya nih caranya begini geser nah ini kan lebih mudah nih terlihat lebih mudah gitu jadi lebih bisa terlihat jelas gitu daripada kita menggunakan warna yang hitam atau sama persis nah ini tidak kelihatan ya karena backgroundnya juga sudah berwarna gelap gitu oke lanjut elemen desain yang mendukung layout itu ada text ada ini text ada image ada garis ada bentuk dan juga ada ruang kosong jadi kita tidak bisa semuanya kita buat semua penuh gitu gak bisa seperti tadi kan kita sudah text nah disini sudah ada text ini istilahnya isi gitu lalu ada garis-garis nah disini tidak menggunakan garis karena ya di bawah ini sudah sudah mencakup sudah mencakup gitu sudah mencakup elemen-elemen dan juga garis ini ada bentuk ada bentuk bulan dan juga ya ruang kosong tadi nah ini beberapa tips mengenai layout yang pertama yaitu konsisten yaitu penerapan beberapa elemen yang konsisten gitu seperti disini ada beberapa cahaya-cahaya cahaya-cahaya bintang ini konsisten ukurannya ada yang istilahnya ukurannya tidak terlalu berbeda-beda tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil selanjutnya pemilihan font yang tepat nah disini ini sudah tepat ya dari desain kanva sendiri sudah tepat nah ini juga bisa diganti fontnya font disini mungkin kalian bisa mengeksplore lagi font-font yang ada di kanva namun disini juga ada yang ada yang berbayar dan juga ada yang gratis mungkin kalau mau berbayar juga silahkan tapi yang gratis-gratis ini juga sudah banyak font font yang biasa digunakan untuk mendesain seperti monsterat dan juga LY heavy nah itu sering-sering digunakan dalam desain-desain oke selanjutnya yaitu ada pemilihan warna pemilihan warna tadi sudah dijelaskan kita harus memilih warna yang tepat kita harus memadukan istilahnya kita tidak bisa menggunakan warna tua semua misal ini ini biru tua terus yang ini tua juga semuanya kita harus memadukan antara warna yang tua dan juga yang muda agar terlihat lebih lebih muncul gitu dalam desain kita dan juga lebih terlihat jelas ya pemilihan warna itu terus selanjutnya ada margin yaitu berikan sedikit ruangnya cukup sehingga desain terlihat rapi nah ini kerapian sebuah desain itu terlihat dari istilahnya kayak margin gitu kayak apa ya garis tepi gitu lah nah disini kita contoh ini teks ya ini teks selamat tahun baru hijrah kita bisa meletakkan ini sangat di pinggir sekali begini tidak bisa bukannya tidak bisa istilahnya tidak tidak bagus gitu dilihat jadi kita harus setidaknya berada di tengah sedikit nah disini lurus rapi tertata gitu nah itu contoh kecil saja mungkin nanti bisa contoh-contoh lain bisa kalian explore sendiri gitu oke selanjutnya ada desain alternatif yaitu membuat opsi lain dengan beberapa elemen nah disini kita juga bisa menambahkan beberapa elemen gitu mungkin disini kita menambahkan elemen yang berkaitan dengan keislaman gitu ya kayak misal bintang oke disini kita nah disini kan ada juga nih bintang nah kita bisa mengganti ini background ini bentar ini kok tidak muncul apakah mengelak kawan kok ini tidak muncul ya guys bentar bentar nah ini kita bisa mengganti ini dengan desain yang lain gitu kita pindah kebawah kebelakang ini dihapus nah terus ini warna juga karena tidak sesuai bisa dilihat aja ini tidak sesuai kita pilih warna foto atau oh seperti ini kita harus menggunakan warna-warna cerah bentar ini kita turunkan oh iya bentar kita turunkan dulu alat terlihat lebih nah seperti ini ini opsi lain dari desain yang tadi ini hanya ya sebagian kecil kita harus memiliki opsi lain gitu selanjutnya ada produksi atau pergeseran warna margin dan lain-lain oke terus selanjutnya ada print test yaitu melakukan test print untuk melihat kesalahan yang sulit ditemukan ketika kita melihat desain pada screen komputer nah ini desain ini bisa kita print pada kertas juga agar lebih terlihat jelas output hasilnya tadi gitu oke mungkin cukup segitu aja ya terkait dengan layouting nah saya juga tidak bisa memberikan banyak-banyak karena ya saya sendiri masih belajar begitu karena ya saya juga masih istilahnya belum ahli-ahli banget gitu menggunakan kanva ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan beberapa fitur yang ada di kanva ini jadi kanva ini ada fitur template ya tadi kita saya sudah jelaskan juga template di kanva ini banyak sekali kita bisa memilih nah ini ada banyak terus lalu ada elemen nah disini elemen kita bisa mencari ya kita bisa mencari apa yang akan kita masukkan ke dalam desain kalian mulai mulai dari mulai dari animasi tuh animasi dan juga ya banyak lah ini whatsapp nah ini ada logo-logo kita bisa juga bisa mencari logo disini juga ya kalau disediakan biasanya sih banyaknya disediakan gitu nah ini bisa dicari pokoknya apapun yang akan dimasukkan kesini terkait dengan elemen kalian bisa cari di atas ini cari apapun dari kanva selanjutnya ada unggahan nah kalian bisa mengimpor beberapa foto yang akan kalian masukkan kesini foto dari komputer kalian gitu anda bisa juga mengubah video dan juga bisa mengubah audio untuk ketika kalian akan mengedit video gitu selanjutnya ada text nah disini ada judul subjudul dan sedikit isi text nah ini banyak sekali contoh-contoh font yang bisa kalian gunakan nah ini kan ya kita tidak perlu apa ya istilahnya melihat font di file satu persatu kita bisa langsung lihat disini sudah ada preview nya dengan jelas nah untuk lainnya sendiri disini ada foto gaya audio disini ada aplikasi dan juga integrasi yang berkesinambungan nantinya ya pokoknya ini beberapa fitur dari kanva sendiri mungkin kalian nanti bisa mengeksplore nya secara lebih jelas gitu nah disini ada juga perataan ada daftar terus ada jarak huruf dan juga ada efek nah ini ada efek-efek yang disediakan juga nah mungkin segitu ya materi yang bisa saya sampaikan di kelas desain kali ini kelas desain kali ini jika saya ada salah atau apa saya minta maaf ya kita juga sama-sama belajar saya memberikan yang saya tahu itu wabila itu wabila itu wabila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati